Intro Hai, Sahabat Satria Bali Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga tercintanya dan dilancarkan rejekinya Nah, pada kesempatan ini tim Satria Bali akan mengulas tentang makna upacara ngerasakin yang telah kami rangkum dari beberapa sumber sastra Melihat dari tata kehidupan umat yang beragama Hindu di Bali pada khususnya dan umat Hindu di Nusantara pada umumnya memang unik yang memiliki ceri dan tradisi khas tersendiri Dan pola kehidupan di Bali khususnya telah dilandasi oleh konsep Trihita Karana yakni tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan yaitu Tuhan, manusia, dan alam Yang dijaga dengan baik dan harmonis baik dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia dan keharmonisan hidup antara manusia dengan lingkungan hidup atau alam Nah, karena Trihita Karana merupakan filsafat dan konsep hidup atau pola hidup pada masyarakat umat Hindu di Bali tentu merupakan suatu keharusan di dalam menjaga hubungan keharmonisan antara manusia dengan alam Yang diatualisasikan diantranya Melalui peringatan Hari Raya Tumpak Bubu atau Tumpak Wariga di dalam hari besar ini terdapat suatu upacara yang lebih spesifik yaitu Upacara Ngerasakin Nah, apa sih sebenarnya makna dari Upacara Ngerasakin? Pasti penasaran kan? Untuk lebih jelasnya Lu kita simak terus videonya yang kami lipat dari Upacara Ngerasakin di Sekolah Dasar Negeri 1 Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Bulelen Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, Upacara Ngerasakin merupakan pelaksanaan panca mahayatnya, yaitu dewayatnya dan ini dapat kita lihat dalam persembahan kepada Idah Yang Widewasa sebagai rasa bakti kepada Tuhan yang diwujudkan dalam persembahan Upacara Banten kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Surya Siwaraditya Persembahan dengan segehan merupakan perwujudan rasa bakti dan hormat kepada para buta kala yang merupakan pelaksanaan butayatnya Secara religius Upacara, Ngerasakin bermakna sebagai wujud rasa terima kasih kepada yang memiliki dan menjaga abian atau perkebunan dan carik atau sawah Jadi, secara umum, pelaksanaan Upacara Ngerasakin mengandung makna untuk menyerap nilai itis dan religius dalam kepercayaan agama Hindu Nah, demikian ulasan singkat kami mengenai makna Upacara Ngerasakin Semoga dapat bermanfaat terutama kepada sahabatku yang belum mengetahuinya Dan semoga pula persembahan kami dapat menambah hasanah budaya Hindu Terutama bagi generasi penerus yang akan mewarisinya Akhir patah tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sahabatku yang telah nge-like, subscribe dan membagikan video ini Serta sampai jumpa pada video selanjutnya ya Serta sampai jumpa pada video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!